Hai pemirsa blog video blog saya ketemu lagi dalam episode yang kedua ini dulu lagi ada huru-hara nih gak apa-apa ya sambil ada gobrak-gubur-gubur suara anak gak apa-apa ya saya sambil ceritanya kemarin saya sudah bercerita tentang paduan praktis kalau untuk masuk ke masjid pada saat lagi umroh membawa apa aja sekarang saya ingin bercerita berbagi lah tentang bawaan kita pada saat kita berangkat umroh dari tanah air sampai sana sampai kita pulang biasanya kita akan membawa satu koper besar yang isinya nanti bagasinya maksimal biasanya 30 kg itu maksimal kemudian satu tas kabin kecil tas kabin koper kecil gitu yang bisa dimasukin ke dalam pesawat dan kita bawa satu tas tenteng entah itu ransel entah itu tas lempang entah apa seperti itu dan biasanya semuanya dikasih sama travel travel agentnya beda-beda ada yang travel agent yang memberikan koper besar ada yang hanya memberikan koper kabin kecil aja iya tapi yang pasti gini pada saat lagi bawaannya yang praktis itu adalah seperti ini pada saat lagi kita berangkat dari tanah air kita pisahkan baju-baju yang tidak akan terpakai saat itu juga masukkan ke dalam koper yang bisa dikunci dan dimasukin bagasi jadi misalnya baju-baju ikhrom atau apa yang kita berangkat ke Madinah dulu masukin dalam koper besar yang dikunci dikunci kemudian masuk bagasi di tas cabin yang kita masukin ke dalam pesawat yang bisa kita bawa biasanya kalau saya selalu membawa alat mandi di luar itu jangan sampai ada apa namanya benda tajam gunting, pisau, apa-apa masukin dulu ke dalam bagasi karena pasti itu tidak akan lolos masuk ke dalam apa namanya X-ray jadi bawa alat mandi yang kecil-kecil tapi sabun, shampoo sikat gigi odol walaupun nanti biasanya di pesawat itu akan diberikan juga cuman alangkah baiknya kalau kita memang memakai peralatan mandi yang kita biasa karena persiapan kita kalau misalnya kita sampai di tanah kuci bagasi belum nyampe kita mau mandi buru-buru itu kan sampai di sampai di kota di Medina ataupun Mekah kita bisa mandi duluan pakai alat mandi yang ada di kita kita bawa jadi alat mandi kemudian baju ganti satu setel daleman dan sebagainya kemudian di tas tenteng yang paling penting adalah perlengkapan kita traveling paspor dan lain-lainnya ballpoint pinsil spidol itu harus kita bawa kemudian apa ya ya handphone kamera dan sebagainya kalau misalnya kita mau elektronik kita masukin ke dalam tas tenteng kita dan kalau yang lebih 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 ingin lebih memudahkan lagi buat kita sendiri kita kasih tanda si koper tas kabin dan juga semua tas tenten kita inisialnya kita kalau saya pasti pakai HY sebesar-besarnya dan kita pakai saya pakai biasanya kalau grup mereka pakai lagi tanda pitak lah atau apalah gitu supaya dari luar dari kejauhan bisa kelihatan tapi kalau saya sendiri pasti karena kan kopernya kan seragam tas kabinnya seragam saya harus kasih nama lagi untuk nama saya sendiri jadi supaya saya sendiri gampang melihat oh ini itu koper saya nih jadi saya pakai HY HY atau terselalah mau pakai inisial apa saya kasih tulisannya di atas koper yang paling gampang terlihat biasanya saya pakai tulis tulisan putih saya gambar lagi pakai warna Scott Light lah apalah gitu itu sih untuk memudahkan supaya kita pada saat lagi ngambil bagasi kemudian pada saat lagi di antara koper yang banyak-banyak memudahkan kita ngelihat oh itu barang punya saya itu barang punya saya terus kalau bisa berangkat dari tanah air jangan membawa baju yang terlalu banyak sih kalau saya bilang yang yang selayaknya aja lah gitu karena saya yakin sampai di tanah suci gak mungkin gak belanja pasti ada yang belanja beli gamis beli apalah yang untuk dipakai di sana jadi kalau dari 9 hari ya kalau saya biasanya membawa baju untuk 5 hari hari-hari yang lainnya kalau kebetulan kayak sekarang lagi musim dingin kebetulan cuma ganti-ganti daleman aja gitu oh iya apa ya yang paling praktis adalah sebetulnya kalau untuk laki-laki bawa gamis yang gini aja nih ada 3 warna atau 4 warna misalnya terus bawa daleman yang banyak daleman-daleman dapetkan celana panjang sama kaos dalam yang bisa diganti-ganti itunya sih itu padahal praktis anda yang berangkat umroh ataupun haji selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati